Hai teman-teman, ini adalah kunci jawaban untuk SD kelas 4, 5, dan 6 hari Senin 7 September 2020. Semua jawaban ini hanyalah sebagai pedoman saja ya. Ini adalah tiga pertanyaan tentang materi mengukur luas bangun datar. Pertanyaan nomor satu, Dimas mempunyai selembar kertas karton berbentuk persegi. Setelah diukur, ternyata panjang sisinya 65 cm. Hitunglah luas karton tersebut. Jawabannya, luas persegi sama dengan sisi dikali sisi. Sama dengan 95 dikali 95, sama dengan 9025. Jadi, luas karton tersebut adalah 9025 cm. Pertanyaan nomor dua, Kebun Pak Gatot berbentuk persegi panjang berukuran panjang 75 meter dan lebar 45 meter. Berapakah luas kebun Pak Gatot? Jawabannya, luas persegi panjang, panjang dikali lebar. Jadi, sama dengan 75 dikali 45, sama dengan 3375. Jadi, luas kebun Pak Gatot adalah 3375 meter. Pertanyaan nomor tiga, berapakah luas PQRS? Jawabannya, luas jajar genjang sama dengan alas dikali tinggi. Jadi, 18 dikali 12, sama dengan 216. Jadi, luas PQRS adalah 216 cm. Sekian dari video ini. Semoga dapat membantu kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Sampai jumpa!